Halo, what's up bro? Kembali lagi sama gue, Endo Putra Channel Endo Putra Oke, sekarang gue mau ngomongin kamera Kamera pilihan fotografer di tahun 2017 Yang seri full frame Sebelum gue ngebahas tentang full frame Gw akan berbagi pengetahuan tentang full frame Apa sih itu kamera full frame? Kamera full frame, kamera yang memiliki ukuran 36x24 Besarnya jauh beda dibandingkan dengan kamera crop Atau kamera yang memiliki sensor APS-C Yang hanya berukuran 22,2 x 14,8 Tapi keduanya memiliki kesamaan berbandingan 3 x 2 Maka bila dicetak bilet dengan ukuran 4R 5 x 10 cm Tidak ada cropping untuk ukuran sesuai dengan apa yang ada di LCD Sebab 5 x 10 sama dengan 3 x 2 15 x 10 itu sama dengan 3 x 2 Kamera yang bersensor APS-C Kamera yang bersensor APS-C Memiliki ukuran sensor lebarnya 22,2 x 14,8 Namun Jika lebar sensor full frame dibagi lebar sensor APS-C Nilai crop factor APS-C Yakni 22,2 x 36 sama dengan 1,62 Mengakibatkan jarak pandangnya berbeda Weh, kualitas hasil foto full frame Akan jauh lebih baik Apalagi soal ISO tinggi Kalau kamera non full frame udah main di ISO tinggi Gambar lebih tipis Kalau full frame tebal Dan perbedaan jangka lensa di kamera full frame Hasilnya terlihat lebih lebar Lebih lebar lebih kayak melangkung Dan ini kekurangannya Enggak semua lensa bisa dipakai di kamera full frame Contohnya Buat di Canon Lensa seri AF-S itu Itu gak bisa Terus Buat di Nikon Yang seri DX Itu gak bisa Buat di Tamron D.I.I. Itu D.I.I. Udah bisa Sigma Di DC-nya gak bisa Kamera full frame Depth of fill-nya Lebih tipis dibandingkan kamera non full frame Otomatis Harga Kamera full frame Lebih mahal Karena Sensornya Dua kali lipat Lebih besar Dari kamera Non full frame Dan biasanya Produsen kamera Enggak membuat sebanyak kamera non full frame Sensornya Di kamera full frame itu terbatas Limited lah Harganya lumayan Kekurangan kamera full frame Karena harga sensornya yang mahal Jadi otomatis Kameranya pun Lumayan Mahal Berkelas Dan ukuran sensor Yang besar Membuat munculnya Light Light fall off Dan Vignette Di ujung-ujung gambar Tau kan Kalau kita jepret Di ujung-ujung gambar itu Sisinya ada Kayak warna hitam gitu Itu karena kualitas pencahayaan yang masuk Berbalik dari lensa Yang ada di tengah Jadi hanya ngumpul di tengahnya Si gambar Masuk Udah Cahayanya Oke Kita lanjut Kita Lihat Empat pilihan Fotografer Kamera full frame terbaik Di tahun ini Yang pertama ada Canon EOS 6D Kamera ini Diklaim Kamera dengan Sensor full frame Paling ringan Daripada Kamera ini Hanya memiliki Berat 680 gram Wow Sangat ringan ya Sekitar 0,7 kilo Kelebihan dari kamera ini Dapat dengan mudah Mengendalikan kamera ini Menggunakan Android Atau iOS Karena sudah dilengkapi Dengan wifi Kamu juga dapat Langsung Mendownload Atau Meri upload Ke smart mode Dan Social media Dengan Fitur wifi Lanjut Urutan kedua Nikon 610 Nikon D610 Full frame ini Keluaran dari Nikon Kamera ini Dilengkapi Dengan sensor 24 megapiksel Non-body yang Nikon GX Kamera ini Sudah dipasang Build-in flash Oh ya Buat Canon 6D Tadi itu Tidak ada Flashnya Jadi Non-build-in Flash Di Bodinya Kalau 660D Ini ada Kameranya terbuat Bagian Bagian Magnesium View Feeder 100% Wow Dan memiliki 2 slot Memori Buat itu Tidak bakal Takut Keabisan Tapi rata-rata Kalau Nikon Banyak yang Nengu 2 slot Memori Harganya Cukup terjangkau Kalau Kameranya Belum bisa Cek Set Set Toko Toko Kamera Lanjut Ada Nikon B750 Full frame Terbaik Sama Masih Sama 24MP Dengan Low Fast Piliter Di dalamnya Perbedaannya Mencolok Autofocus Memiliki 51 Fokus Atau 15 Cross Type Cross Tipe Dan Begitu Mampu Membaca Secara Cepat Bidikan Sebelum Mengambil Gambar Akan Mampu Fokus Lebih Cepat Dari Yang 610 Tadi Memiliki LCD 3,2 inch Yang Dapat Dilipat Ke Atas Atau Ke Bawah Dan Cocok Digunakan Para Vlogger Sampai Seperti Canon 6D Dapat Mengunggah Langsung Cepretan Kesosial Video Langsung Di Urutan Akhir Ada Nikon D810 Nikon Memang Sangat Menguasai Pasar DSLR Full Frame Itu Berpengalaman Di Bidangnya